Back Andalan Timnas Indonesia, Jay Idzes, merasa optimistis bisa membantu tim Garuda merebut tiket lolos dari persaingan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, saat ini. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia memang semakin terbuka. Sebab, skuad Garuda berada di peringkat kedua klasemen Grup F dengan nilai 7. Saat ini, anak asuh Shin Taeyong itu masih menyisakan dua pertandingan untuk menyelesaikan persaingan Grup F duel yang pertama ialah melawan Irak pada 6 Juni 2024, lalu menghadapi Filipina pada 11 Juni 2024. Jay Idzes menegaskan, dia memiliki ambisi pribadi untuk merebut puncak klasemen Grup F, atau setidaknya menyegel posisi runner-up demi meloloskan perjalanan Timnas Indonesia menuju putaran ketiga. Targetnya untuk bisa menduduki peringkat satu atau dua klasemen akhir agar Timnas Indonesia bisa lanjut ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, ujar Jay Idzes dikutip dari kanal YouTube Yusanugraha, jika melihat situasi Grup F, back berusia 23 tahun itu mengatakan, peluang skuad merah putih untuk lolos sangat terbuka. Berdasarkan hitung-hitungan, Timnas Indonesia hanya butuh satu kemenangan untuk bisa mengamankan peringkat kedua. Kalau saya lihat apa yang harus kita lakukan, sepertinya sekarang kita 4 poin di atas Vietnam. Sedangkan Irak berada di atas kita dengan jarak 5 poin, ujar pemain yang berkarier di seri B bersama Venezia itu, secara teori, kalau bisa menang salah satu dari dua pertandingan itu, posisi kita sudah aman. Namun, ketika saya masuk ke pertandingan itu, saya ingin memenangkan semuanya, tambah Jay. Dari peta persaingan, skuad merah putih memiliki modal yang berharga untuk mengamankan dua laga ini. Yang jelas, Jay menyebut Timnas Indonesia punya target bersama-sama untuk bisa lolos ke fase berikutnya, karena nanti kalau kita menang melawan Irak dan kalah pada pertandingan kedua, tahu-tahu tim yang lain menjadi nomor satu. Jadi, kita juga tidak tahu bakal seperti apa nanti, ujar pemain kelahiran Belanda ini. Yang jelas, target kami bersama Timnas Indonesia adalah bisa melanjutkan perjuangan ke ronde berikutnya dan memenangkan semua pertandingan, imbuh back dengan postur 190 cm itu, menurut Jay Idzes. Yang jelas, optimisme untuk mengamankan kedua laga ini dengan hasil positif bukan tanpa sebab. Pasalnya, skuad merah putih akan bermain di kandang pada dua partai terakhir grup F tersebut. Dukungan supporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK saat menjamu Irak dan Filipina tentu saja bakal menjadi pelecut semangat rekan-rekannya saya yakin bisa memenangkan kedua laga itu. Kita juga bermain di kandang, jadi itu akan menjadi keuntungan kita, ujarnya.